Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kenalkan, nama saya Fathya Pratiwi, NKF 18310044, Fakultas Kedokteran, Hsr. Selanjutnya, Angkatan 2019. Saya disini akan melakukan pemeriksaan nasogastritub, dimana kita akan melakukan pemasangan pipa nasogastritub pada nasogastritub pada nasogastritub. Lalu, kita harus memutuhkan dulu apa sih pengertian atau definisi dari pemasangan pipa nasogastritub atau penulisan pipa nasogastritub. Jadi, kita disini prosedur merupakan prosedur memasukkan pipa panjang yang terbuat dari poliuretan atau silikon, itu melalui hidung. Kita masukkan dulu kalau hidung, dari nasa ke akum nasi, kita masukkan lalu melewati esoklagus dan sampai ke dalam lambung dengan indikasi terentu. Biasanya untuk orang yang gangguan GERD atau refux extravagal yang susah menelan, jadi makanan akan lewat dengan pipa nasogastritub. Lalu, sini sangat penting bagi pemasiswa untuk mengetahui cara pemasangan pipa nasogastritub dan mengetahui pipa nasogastritub sudah masuk dengan benar pada tempatnya atau tidak. Apa sih indikasi dalam pemasangan pipa nasogastritub? Jadi, kita ada tiga indikasi utama pemasangan nasogastritub. Pertama, ada dekompresisi lambung. Jadi, begitu mengeluarkan cairan lambung pada pasien ileus obstructive atau ileus paralytic peritonitis dan juga pankreatitis akut yang sudah mengalami infeksi pada pankreasnya. Dan juga perdaraan selaman cernah bagian atas untuk bilas lambung, melakukan cairan lambung. Biasanya ini pada orang yang terkena refux extravagal, refux extravagal, lalu memasukkan cairan atau makanan, feeding, atau ileus lambung, pasti tidak dapat menelan oleh karena beberapa sebab, ya tadi, kegangguan menelan, dysfagia, dan ileus lambung pada kasus keracunan. Untuk diagnosisnya, atau membantu diagnosis dengan analisa, cairan isi lambung akan diopsi atau diambil. Untuk kontraindikasi pada pemasangan hipa nasogastritub, jadi nasogastritub ini memiliki kontraindikasi. Jadi, satu pasien dengan kecelakaan maksilo-fasial, jadi kecelakaan pada sinus maksilarisnya dan pada sinus, pada nervous facialnya, atau traktur basis krani fosa anterior, ini harus digunakan nasogastritub. Jadi, pemasangan nasogastritub melalui nasal berpotensi untuk misplasmen bisa berpotensi, bisa kecenderungan, bisa salah tempat dalam melakukan pemasangan nasogastritub melalui fosak G.I.B. formis, penyebabkan penetrasi ke intrakalenial. Pasien dengan rewet striptur esophagus dan paresis esophagus juga tidak bisa melakukan pemasangan nasogastritub. Lalu, pasien dengan tumor esophagus juga tidak bisa dilakukan pemasangan nasogastritub. Untuk komplikasi akibat pemasangan NGT nasogastritub, pertama, iritasi hidung, sinusitis, epistatis, atau bimisan, atau berdarahan, pada kahunasang, lalu rinorea, ada sinusitis, ada penyumbatan pada rinusnya, pada hidungnya. Pistula esophagus tracheal akibat pemasangan nasogastritub yang cukup lama, jangka lama, itu tidak boleh. Terus, pneumonia aspirasi, hipoksia, cyanosis, kewiruan juga tidak bisa disebabkan karena pemasangan nasogastritub total respiratory asres akibat tracheal intubasi, akibat intubasi dari tracheal. Lalu, kita harus mengetahui dulu tujuan khususnya adalah meneroyifikasi dan terimikasi pemasangan nasogastritub, alat dan bahannya sudah dipersiapkan, dan pemasangan nasogastritubnya harus sesuai dengan masing-masing dulu. Pasannya penyedia dan alatnya, ada stresoscope, handscone, jelly, lab, sabun, dan washtafel, air pengalir, untuk silomunilasi, menceci tangan, dan audio visual. Bahan dan alatnya bisa disebutkan nanti, ada handscone. Kita lanjut, bahwa bahan alatnya ada handscone, ada hand sanitizer atau kita gunakan sabun cuci tangan, lalu ada stetoskop, lalu ada tisu atau kasa, lalu ada andu kecil, ada plaster, ada sarung tangan untuk super nitril, ada NF-15, lalu ada squid 100 mili cc, dan ada squid juga yang 10 cc, ada tabung sodium floret atau NACL 0,9%, ini untuk nasogastritubnya, ini jelly-nya lidokain 12,5 gram, ini handscone-nya, lagi sama dan plaster, rekat, untuk merekatkan nasogastritubnya, Bipa, nasogastritub, ini untuk jelly-nya, lidokain 12,5 gram, dan juga masker KN95, dan squid 10 cc, dan juga 100 cc. Lalu, pertama-tama, kita lakukan dulu informat konsen pada pasien, jadi kita menjelaskan bagaimana indikasi pemerintahan NGT, so ini koneksi si pasien, apakah dia punya kelainan pada lambungnya, sebagusnya, nasalnya, lalu apakah dia susah menelan di sebagia, dan apakah kita mau melakukan biopsi untuk penata laksanaan lebih lanjut untuk diagnostik. prosedur pemasangan NGT, kita beritahu bahwa nanti akan dimasukkan ke hidung, sampai ke kerongkongan Bapak atau Ibu, jadi, mohon maaf apabila ada rasa tidak nyaman, apabila rasa tidak aman, banyak juga sakitan, atau rasa ada sakit, atau juga Ibu bisa, Ibu atau Bapak bisa beritahu saya, bila ada rasa tidak nyaman, atau rasa sakit yang berlebihan, jadi, mohon maaf, apakah Ibu bersedia, gitu, langsung meminta persediaan pasien, jadi, menyiapkan peralatan dan bahan untuk pemasangan NGT, yang tadi sudah saya sebutkan, jadi, lalu setelah itu menciptangas, dan memakai personal protective equipment, atau handspun, jadi, kita lakukan dulu, kita masuk, kita gunakan hand sanitizer, memakai tujuh cara setang yang benar, lima langkah, cuci tangan yang benar, enam langkah, cuci tangan yang benar, satu, seperti ini, setelah itu, kita sudah menggunakan hand sanitizer, atau sabu cuci tangan, kita masukkan handspun ke tangan, bagian kanan, bagian kanan terlebih dahulu, bagian kanan, kita masukkan hand sanitizer, yang bagian kanan, sudah pakai, sekarang bagian kiri, bagian kanan, bagian kiri, setelah itu, memposisikan pasien yang setengah duduk, dengan kepala sedikit, di tepuk ke depan, jadi, dia itu, seberi high faller, jika pasiennya sudah sadar, dalam keadaan komosmentis, jadi, memposisikan pasien, dalam posisi terentang, jika pasiennya tidak sadar, dapat pengukuran, perkiraan, batas lambung, yang menggunakan NGT, jadi, kita gunakan NGT, panjang NGT berapa, yaitu, dari hidung, ke telinga, hidung, ke telinga, lalu, dari telinga, ke prosesus, sipoideus, prosesus, sipoideus, melakukan batas sepanjang NGT, yang akan dimasukkan, dengan melihat, indikator, yang pada NGT, nasibah sebut, mengoles NGT-nya, dengan jelly, jadi, kita lakukan dengan jelly, jadi, NGT ini, kita oleskan dengan jelly, kita masukkan jelly, masukkan NGT, dengan jelly, masukkan ke hidung, secara perlangan, sampai mencapai lambung, sampai batas, yang telah dibentukkan sebelumnya, nah, jadi, kita, setelah itu, kita menguji latar NGT, apakah sudah sampai lambung, atau belum, kita menggunakan metode, worst test, di mana, kita memasang, memberi stetoskop, setinggi, epigastrium kiri, epigastrium kiri, setelah itu, melakukan eksperasi, dengan spuit 10 cc, eksperasi udara, dengan spuit 10 cc, kita gunakan, kita buka, spuitnya, kita aspirasi 10 cc, yang berisi udara, menyebabkan udara, yang berada di dalam spuit, dengan sempat, sambil mendengarkan, ada atau tidaknya, suara us, pada stetoskop, jadi stetoskopnya, ditaruh, di epigastrium kiri, jika terkenal suara us, maka NGT, nakserga sekirinya, setelah masuk ke dalam, tapi kalau belum, tidak terkenal, maka NGT dimasukkan, atau dikeluarkan berapa cm, kemudian dilakukan, pengulangan metode us, sehingga terdengar, terdengar suara, pada stetoskopnya, setelah itu, melakukan, fiksasi, nakserga selitup, pada hidung, pada hidung, dengan menggunakan plaster, melakukan plaster, menyambungkan NGT, dengan botol penampung, membuka, dan buang handspun, pada tempat, sampai ngedis, dan melakukan si tangan, jadi, kita menggunakan plaster tadi, fiksasi, yang tadi sudah sampai lambung, ke bagian tangan, yang, agar, tidak, agar kita fiksasi, di, tempatnya dengan benar, kita buka, handspun, handspun kita buka, sudah buka nih, kita buang, setelah itu, kita pakai, hand sanitizer, atau, cobus tangan, pakai 6 langkah, dan setelah itu, selesai, referensi bisa dibaca, pada, insertion and confirmation of position of NGT for adults and children, Northern Health and Social Crafts, Juni 2010, policy for the insertion of a NGT in adults, Birmingham, Birmingham, East and North and Highest, Oktober 9, NGT feeding to placement and management, resource manual, Salford Royal Enhanced Foundation, Ambus 2011, Swartz Manual of Surgery 8th Edition, The McGraw-Hill Company, New York, 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.